Intro Oke, kembali lagi di Weblog Indonesia Bercanda Nah, kita sekarang akan memberikan kesempatan spesial Untuk para penonton yang dari tadi ini sudah semangat Yang dari tadi sudah sangat ceria sekali ya Dari awal segmen, kita kasih semangat untuk mereka untuk bertanya Silahkan, silahkan Pak, tentang Pak Atre ya Pak Ini mewakili kaum, apa tadi? Jetset, jetset ya? Mewakili kaum jetset, Borju Oh, oke Jangan belagu Kayak lu Jauh Jadi, saya ini punya pacar, cantik banget Buz Kalau bisa, kalau bisa, supaya jawaban itu terarah Pertanyaan jangan fiktif Ya, real Jangan belou Jangan belou Karena, kalau pertanyaannya berbau fiktif nanti jawabannya bisa dilakukan Oh, bisa Mengkali kuburan sendiri Gimana? Bapak gak percaya kalau saya punya pacar cantik Bukan saya gak percaya Kok bapak bilang fake? Yang duduk disampai-sampai yang anda itu loh yang gak percaya Kalau saya itu masa bodoh Saya gak peduli Ini pertanyaannya emang ini kisah nyata Tapi bukan dari saya pak, dari teman saya Oh iya iya Nah ini mungkin saya percaya Saya coba dimasukin ke dalam Kehidupan saya, ternyata gak masuk Jadi gini, saya punya pacar ini cantik banget Orangnya kayak Donita gitu lah Terus? Padahal ini lebih fikir Ya, ya Banyakan Donita lah cantiknya Yang gak cantik dong Iya iya makanya Cantik pak cantik Tapi tiba-tiba saya tuh kaget Sok banget ngeliat perubahan dia ketika Awal bulan pak Ketika awal bulan dia tuh tiba-tiba berubah Jadi cewek yang mantre banget pak Gak usah usbias aja Pesannya bapak kayak ini prihatin gitu Sama saya empati Padahal mau dapati bohong gitu ya kan Enggak pak, saya tuh pas operasi Berpikir gitu Iya iya Ke yang lain Kalau ke kamu pasti Jadi itu, saya ulang lagi pak ya Jadi setiap awal bulan pacar saya tuh tiba-tiba berubah menjadi matre banget Dia tuh selalu minta dibelikan barang-barang yang bermerek Nah, bagaimana tuh pak Cara ngadepin pacar saya yang ini Gak usah kasih tau padepinnya Padepinnya, padep depan, padep belakang Yang saya udah tau tuh Cara ngadepin padep depan, padep samping, padep belakang Yang apa untuk padang itu Jadinya Kayaknya dari awal ke pacarannya ini begitu pasti pak Cara menghadepinnya Udah kita cegat dah Cegat Bagaimana cara saya menghadapinya Bukan ngadep depan, ngadep belakang ya Awas jawabannya itu lagi Apa ini ju, udah ada ini Apa Minta dibelikan Nah, minta dibelikan Nah, bukan minta dibelikan Udah kita cegat pak Minta dibelikan barang-barang bermerek Berpake sudut loh Bapak mau nonton-nonton Udah siap portal Semakin kritis ya Caya Saya boleh tanya Boleh pak Pak, dia nanya, kok bapak nanya lagi Enggak, untuk menjawab pertanyaannya saya butuh data tambahan Ya Karena belum diungkapkan Saya ingin tanya, boleh enggak Pacar anda sudah bekerja atau belum? Pacar saya Sudah? Nah Saya tau Tau apa Caya? Tau kemana Eh Tau kemana Kenapa setiap awal bulan Dia berubah menurut anda jadi matrek Iya Minta dibelikan Barang-barang bermerek Barang-barang bermerek Dia sudah Bekerja padahal ya? Sebenarnya kalau menurut saya Dari cerita anda ini Kesimpulannya bukan cewek anda yang matrek Tapi anda cowok yang males dan tidak pengertian terhadap ceweknya Apalagi nih ya Allah Oh gitu sih Jadi yang salah itu dianya Yang salah adalah kamu Kamu tipe cowok yang tidak pengertian terhadap ceweknya dan males Kok jelas-jelas males pak? Sekarang saya tanya tadi dia sudah bekerja Bekerja? Sudah Makanya pantas kalau tiap awal bulan dia punya uang karena baru dapet gajian kan Iya Nah kan kamu tuh cowok yang keterlaluan Orang cuma dimintai tolong belikan barang Uang-uangnya dia kok gak mahal Pak bukan minta tolong Pak Bukan minta tolong Harusnya kamu jelas kalau ngomong sama dia tuh Harusnya aku ngomong Tuh kan kamu gak ada apa-apa kita jadi berantem nih pak Sebentar ya Penonton tenang duitnya di studio Harusnya Lu ngomongnya sama dia yang jelas Minta dibelikan Kemudian saya mengeluarkan sesuatu dari dompet saya Berupa lembaran-lembaran duit Dan saya serahkan kepada kasir Untuk mendapatkan barang tersebut Baru dia paham Ini orang kalau ngomong mah tembok-tembok robo nih Ini selanjutnya selesai malam kita hari ini Dan langsung saja kita akan masuk dalam Khusus Kuis Sensus Ini kuis jenis baru Jadi kuis Sensus Karena kuis ini lahir karena saya melakukan Sensus ke 10 orang Yang perlu saya berikan adalah aturannya Kalau ini berbeda dengan kuis sebelumnya Ini pertanyaan pertama nanti akan diperebutkan Akan ada 5 jawaban di puncak Sensus Bagi satu jawaban yang benar nilainya akan dikalikan 100 Betul Kalau mengganggu ketertiban kuis nilainya dikurangi 5 Kok ngapain ada kuis hubungannya mengganggu ketertiban kuis Karena memang kuis itu harusnya tidak boleh diganggu kelancarannya A terdiri dari Soleh dan Bedu Tim B Akbar dan Donita Sudah berbunyi belnya Oke kali itu langsung saja kita mulai kuis pada malam hari ini Ini diperebutkan Bagi anda yang bisa menjawab dengan cepat Dan bisa jawaban anda ada di puncak Sensus Anda punya kesempatan untuk menyapu bersih semua jawaban Hanya diberi kesempatan 3 kali salah Paham aturannya? Baik kita akan mulai Ada yang paling Apa yang paling pertama dilakukan orang Saat menerima gaji? Oke Bayar zakat? Ayo Bayar Bayar zakat Sesuatu ya pokoknya Saya kalau habis dapat gaji bayar zakat Pak Bayar sesuatu intinya gitu Apakah membayar ada? Jawabannya? Kita lihat di puncak Sensus Pak supaya macam apa yang dimasak? Ini sebenarnya gak macam-macam Hanya satu macam ini Apa yang pertama dilakukan orang saat menerima gaji? Bayar utang kali? Mengucapkan terima kasih Mengucapkan terima kasih Kita kunci jawabannya? Ya kita lihat Apakah ada yang mengucapkan terima kasih? Sebentar Saya bingung deh Kalau habis dapat gajian Kok mengucapkan terima kasih Ini yang saya suruhnya kebetulan orang yang sangat copan Terima kasih Pak Jawabannya Pak Marian saya ngawur loh Pak Kamu sering ngawur Tapi bukan berarti ngawur itu mesti salah Memang banyak ngawur yang gak bener Tapi ngawur itu belum tentu salah Dan nilai Anda 100 Karena menjawab terima kasih 100 Silahkan Masih ada dua kesempatan Akbar lagi boleh sama Berjabat tangan deh kalau gitu Berjabat tangan Berjabat tangan Salaman Salaman Satu kali kesempatan lagi Kalau dia salah Siap-siap Nanti bisa kita remut ya Pak Kalau dia Nilainya bisa milik kita Otomatis akan dilempar Dan Anda harus menyapu bersih Kesempatannya masih Masih di B Buka amplop Buka amplop Buka amplop Buka amplop Buka amplop terus dihitung Ya dihitung Takutnya kan ada bonus Atau kurang Buka amplop dan dihitung Atau dihitung Apakah ada di puncak sensus Langsung saja kita cek Sayang sekali tidak ada Karena tim B tidak berhasil menjawab Dan tiga kali kesempatan Tiga kali kesempatan gagal Akan dilemparkan ke tim A Boleh berembuk dulu Silahkan Jawabannya Teriak Teriak Apakah ada Jumlahnya Hore gajian Coba Bisa diteriakan teriak Itu maksudnya teriak apa Ya hore gajian Tadi mau ngomong Maaf Gajian saya udah masuk belum Udah Hore Aku teriak senang Tadi udah senang Tidak ada Teriak apakah ada Tidak ada Pak Masih 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 Sementara skor tim B100 Tim A0 Kita lihat Apakah yang di puncak sensus Apa yang paling pertama Dilakukan orang saat menerima gaji Yang Nomor lima Nomor lima Dibuang Siapa yang dapat gaji Terus dibuang Yang bilang dibuang gajinya Siapa Dia buang amplopnya itu bukan yang dibuang akarnya siapa pak? orangnya intinya tidak semuanya kan dibuang dong pak gak jelas pak kan bapak nanya apa yang dilakukan orang ketika mendapatkan gaji dibuang berarti dibuang gajinya dong siapa yang bilang dibuang gaji ayo pak kenapa tak ditolong sih lah orangnya memang gak nelenam plop kelima puncak kelima eh keempat ini saya udah bilang bayar utang utang tapi yang dilok jawabannya abis itu bayar utang berlebihan akan dipotong nilainya berlebihan tapi kan tak yang sama dengan hutang anda tidak menjawab itu tadi pak bilang pak bilang tadi bayar utang pak 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 dok dok pak sebelum datang ke acara ini tiap perempuan yang lemah lembut pak ini bener bener daging kambing makan daging kambing naik darah ini cukup ikutan begini naik darah kalau makan daging kambing naik darah kalau ngomong saya bisa naik kambing ha 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 jadi tadi sebentar saya jelaskan dulu ya donita itu kan tadi jawab yang walaupun diambil sama akbar bilang terima kasih tapi abis itu dijawab bayar utang kan tadi yang kita lock memang bukan jawaban itu karena ketika kamu menyatakan bayar utang ada jawaban lain dari teman anda yang itu yang justru kita kunci terima kasih karena kesepakatan mereka kita gak yang lu kunci usah gempa aja ya enggak kok ayo puncak kedua adalah marah-marah ya pastinya gara-gara disurvei sama bapak nih pasti bukan nih karena yang saya survei ini orang nganggur gak kerja pas saya tanya pertama kali terima gaji marah-marah dia kalau saya nganggur kamu nanya hasilnya marah pak ini pak oke hari ini kita maafin deh tapi besok bapak harus bawa bukti kalau bapak sudah melakukan bener-bener sensus jangan-jangan bapak hanya tidur di kamar gak ngapa-ngapain oh saya bukan orang tipe seperti itu kalau saya kalau tidur di ruang tamu puncak ya pak puncak sensus puncak sensus adalah ini dia macam-macam kok macem-macem ini hasil yang saya tanya kalau terima gaji ya bilang dilakukan ya macem-macem pak ya berarti saya kata macem-macem saya jawab tadi bayar segala macem bu masuk dong oh gak bisa kan masukin ke dompet itu aja macem-macem bukan berbeda eh macem-macem pak macem-macem itu kan sudah menyanggut semuanya macem-macem juga bawahnya macem-macem oh tidak ini adalah jawaban yang saya terima bukan pengkategorian pak jangan macem-macem sama kita deh pak nah itu jawabannya dia semakin serius lagi quiz kita pada malam hari ini dan setelah ini kita akan lanjut lagi ke babak berikutnya makanya jangan kemana-mana tetap di quiz sensus apa yang paling dipikirkan oleh orang matre oke teman do it 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 dan